Minggu pagi pemudik asal Tanjung Pinang ke Pulauan Riau kecelakaan di kilometer delapan, Jalan Wates Purworejo, Kulonprogo, Yogyakarta. Sang sopir menabrak pohon, antara mengantuk telah berkendaraan dari Tanjung Pinang selama tiga hari berturut-turut. Dua dari lima penumpang yang berada di lokasi kejadian terluka. Ya iya, karena kecapai yang terlebih, sehingga terjelaka dan menabrak pohon tersebut. Rimpuan kepada mengudik, terutama yang dari perjalanan dari jauh. Kalau misalkan memang perjalanan sudah capek dan ngantuk, silahkan diserah. Kecelakaan tunggal pemudik juga terjadi di kilometer 268, ruas tol Pemalang Batang, Semarang, Sabtu kemarin. Sang sopir menabrak portal pembatas ketinggian. Akibat kejadian ini, ruas tol sempat padat. Di Jakarta malah ke Surabaya. Sebelas malam. Siapa yang sopir di tatangan, Pak? Bawah. Tapi belum ganti gitu ya? Iya. Polisi mengimbau pemudik berhati-hati saat mengendarai kendaraan di jalan tol yang lurus dengan kecepatan tinggi. Terutama juga saat melalui lintasan rawan kecelakaan. Jika lelah atau mengantuk, segera menepi keris area terdekat untuk mengembalikan kondisi tubuh yang lelah. Agus Sulistio, Triono Saifullah melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!